Intro Erik Thohir ingin pelabuhan Indonesia jadi superhub logistik di Asia Tenggara Halo Sobat, apa kabar? Semoga selalu bahagia ya dan tentunya sehat walafiat. Amin Jakarta, Kompas.tv Menteri Badan Usaha milik negara atau BUMN, Erik Thohir menyatakan keinginannya untuk menjadikan pelabuhan di Indonesia menjadi superhub. Terutama menjadi superhub di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN lantaran Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kita tidak mau pelabuhan di Indonesia menjadi hub, tapi kita mau menjadi superhub di Asia Tenggara yang menuju Eropa dan lain-lain. Thoh, kita kaya dengan sumber daya alam laut. Kita kaya dengan market kita. Kita tidak mau menjadi hub, tapi kita menjadi superhub di Asia Tenggara yang menuju Eropa dan lain-lainnya. Thoh, kita kaya dengan sumber daya alam. Kita kaya dengan market kita. Oleh karena itu, guna mewujudkan hal tersebut, Erik dalam memastikan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo dapat meningkatkan daya saing global serta peningkatan efisiensi operasional. Kita tekan clean management, kita tekan biaya-biaya mahal dan korupsi-korupsi yang sedang terjadi, sambungnya. Bahkan, Erik meyakini bahwa komisaris dan direksi yang baru punya komitmen tersebut, tak hanya itu guna menjadikan pelabuhan di Indonesia menjadi superhub, akan juga dilakukan beberapa pengembangan dan inovasi terutama di Pelindo. Hal tersebut termaktub dalam lima sasaran pengembangan industri pelabuhan di Indonesia, meliputi peningkatan daya saing global, peningkatan operasional, peningkatan sinergi, peningkatan kapasitas, dan peningkatan sumber daya manusia. Bahkan, penggabungan empat Pelindo menjadi satu juga dilakukan sebagai bagian upaya dukungan terhadap pembangunan tol laut agar dapat berjalan sesuai rencana. Sehingga kemudian, peningkatan produktivitas dan efisiensi melalui standarisasi proses bisnis dan layanan secara profesional dapat menekan biaya logistik yang dirasa lebih mahal dari negara seperti India, Malaysia, dan Singapura. Kita juga ingin Pelindo Group dapat menekan biaya logistik secara bertahap, Kemampuan mengatasi biaya logistik ini sangat berpengaruh meningkatkan daya saing negara. Pembangunan SDN. Penyatuan Pelindo dilakukan tentu ini agar efektivitas tol laut berjalan sesuai rencana. Sekaligus, mengatasi berbagai kendala, terutama logistik dan biaya logistik yang tinggi. Seperti yang kita ketahui, kemampuan mengatasi biaya logistik sangat berpengaruh dan meningkatkan daya saing kita sebagai negara. Biaya logistik kita ini masih mahal. 23% dari GDP. Masih tinggi tentu dibandingkan negara lain. Singapura bisa 8%, India 13%, Malaysia 13%. Kenapa kita tidak bisa. Tentu penggabungan Pelindo diharapkan dapat membantu efisiensi biaya logistik ini. Selain efisiensi biaya logistik, penggabungan Pelindo terintegrasi akan memberikan manfaat lain. Pengembangan jaringan pelayanan terintegrasi. Peningkatan kapasitas pelabuhan dan percepatan standarisasi operasional. Peningkatan akses dan kedalaman kolam pelabuhan. Efisiensi biaya logistik akan memberikan pengaruh kepada meningkatnya perekombinan nasional yang memang kita harus menjadi sentranya dunia. Apalagi kita sekarang menjadi Presiden G20. Saat bersamaan, kita harus memastikan pembukaan lapangan kerja baru. Bagaimana melalui investasi di setiap pelabuhan yang meningkat. Apalagi kita sudah tentu dilihat bagaimana disrupsi daripada digital. Industri 4.0. Robotik AI menjadi juga tentu mempengaruhi pembukaan lapangan kerja ini. Peningkatan PDB. Selama 2021-2025, karena peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar area pembangunan pelabuhan baru, ini juga menjadi hal yang kita harus lakukan. Potensi kontribusi pada pendapatan negara tentunya dari pelindung dengan meningkatkan profitibilitas. Karena tentu kita juga harus membantu Kementerian Keuangan di mana pada saat ini tidak mungkin pemerintah hanya berdasarkan pajak saja. Karena itu kita terus tekan efisiensi yang ada di BUMN. Di mana Alhamdulillah kalau kita lihat buku kita tahun kemarin, selama satu tahun itu 13 triliun untungnya. Tapi tahun ini dengan efisiensi, dengan juga perbaikan manajemen di sana-sini, kita di semester pertama tahun ini sudah 26 triliun. Insya Allah, tutup tahun bisa 40 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.